Halo guys, kalau kalian pengen top up diamond seperti One Pachman atau Ragnarok M Eternal Love Kalian bisa beli melalui Kodashop ya guys Karena caranya sangat mudah banget dan yang pastinya murah juga guys ya Kalian bisa melalui Gopay atau OVO dan ATM dan lain-lain guys Oke, nanti link pembeliannya gue kasih di bawah Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Thomas Ekon Channel, gue Riko Kucing And welcome back di video gue Oke guys, di video kali ini ya, seperti yang kalian lihat di layar gue Kali ini gue mau ngebahas tentang Job Doram ya Apalagi soal Job 4-nya nih guys By the way, ini gue pinjam char gue ya, charnya si Doc Jadi, ya, kembali kalian yang gak tau, Doram ini adalah salah satu Job Kucing ya Dan ini nama Jobnya, kembali kalian yang gak tau ya Pertama adalah Witch, Spiritualist, Summoner, Spirit Summoner, sama Spirit Whisperler Jadi di video kali ini tuh gue cuma khusus ngebahas untuk skill-skill dari Job 4-nya Soalnya kan baru ya guys ya, baru banget Oke, disini Doram-nya ini di-build sekarang itu tipe PVA PVA, jadi kita tuh buat gerindingan segala macem Nah, untuk skill gerindingannya itu Di Job skill 4-nya itu penting banget guys Terutama skill yang ini, jadi kalo misalkan kalian pake skill yang Concentive Life ini Kalian tuh bisa kemungkinan 27% ngeluarin skill yang Carot ini nih Namanya apa ya? Ya, pokoknya skill yang Carot ini tuh kalian punya chance ngeluarin 2 kali Coba kita tunggu ya, kita auto aja Kalian bisa liat ya, ini cuma sekali 27% sih Tapi chance-nya emang gak gitu gede Tapi kalo untuk gerindingan ya sebenernya kepake banget gitu Aduh, belum keluar-keluar nih Nah tuh, kalian bisa liat bisa depan belakang Tuh, kalian bisa liat ya Jadi kayak ada semacam Misalnya kalo kalian grinding itu Kalian bisa kemungkinan chance untuk menang Dapet monsternya lebih gede gitu Karena dia bisa ngeluarin magicnya tuh di sekitar kita tuh 2 kali Itu juga bisa dipake untuk PvP-an mungkin ya Kalo rame-rame kan spam aja ya Job 4-nya yang kepake untuk PvE dulu ya disini gue bahas ya Yang paling kepake tuh adalah skill ini Jadi kalo misalkan kita pake skill yang ini Jadi ini tuh nyambung sama skill yang Lunatic Strike Ya jadi kalo misalkan kita pake skill yang ini ya Nih pake skill ini tuh kemungkinan Lunatic Strike kalian itu Akan nyerangnya lebih cepet sama bisa nyerangnya lebih double gitu guys Kita liat aja disini kita coba langsung Nah ini gue keluarin Lunatic Strike gue Set, Lunatic Gunner, Lunatic Strike lagi Oke, ini kan mukulnya kayak gini Kalian perhatiin ya kalo gue pake skill buff yang ini Tuh, kalian bisa liat lebih cepet guys Jauh Ya kemungkinan ini kepake untuk kita PVA Ini kepake banget guys Jadi kalian tinggal keluarin Lunatic Terus kalian tinggal buff aja skillnya ini By the way skill ini tuh gak bisa ditaruh di auto ya Jadi Kalian harus manual Untuk niring manual Oke, jadi kayak tadi Kombonya kalian keluarin ini dulu Lunatic Strike-nya Baru pencet skill yang tadi Kayak gitu guys Ya ini untuk PVA ya Sekali lagi ya Sebenernya dorame ini banyak skill area buat PvP-nya sih PVA-nya sih Gue baru dikasih tau sama yang punya char ya Oke lanjutnya skill dorame yang kepake untuk PVA lagi Atau support-nya lah kalo dibilang ya Jadi kalo misalnya kalian party dungeon Misalnya kalian tanata suatu barang-barang Itu ada skill Barunya tuh ada skill rest nih Yang cat transformation Jadi kalo kalian pake skill ini tuh Kalian bisa ngerest temen kalian gitu Jadi gak cuma priest doang bisa ngerest Dorame juga bisa ngerest Jadi kalo misalkan temen kalian Kalian hidupin ya Kalian kemungkinan temen kalian tuh Akan dapet Namanya skill Transformation Tuna ini Jadi kayak semacam Kalo misalkan Ini kan level 1 ya Contohnya ini level 1 20% Dapet kemungkinan 20% Temen kalian tuh dapet Kayak semacam shield gitu lah Biar jadi Biar jadi temen kalian tuh Lebih keras Jadi kalo misalkan hidup Ya gak langsung mati lagi gitu Bisa lebih keras Bisa kabur dulu gitu kan Kurang lebih kayak gitu guys Oke guys Selanjutnya Gue pengen kasihat ke kalian Skill dari jog 4 nya itu Untuk pvp si doram ini ya Oke Jadi kalo untuk pvp tuh Ya disini naikinnya kita Yang atas ini Yang sebelah kiri ya Tepatnya Kita naikin yang ini Terus ambil yang hiu Karena yang hiu ini tuh sakit banget Kenapa gue bilang sakit? Karena itu tuh HP nya kita Sama HP musuh Itu ditambah Dikali 10% guys Sakit bener Parah ini Tapi dia gak berlaku Untuk pvp sama mini boss ya Jadi hanya pake Untuk pvp-an aja Terus selanjutnya disini Kita juga naikin yang skill Ini ya skill pasifnya Ini kayak chance doang sih Kayak nambah chance 60% Itu gede banget 60% guys Oke Selanjutnya disini Gue naikin skill Evil Cat Aurora Ini tuh kayak Semacam skill debuff Jadi kita nge-debuff musuh Misalkan musuh kita tuh Pake skill-skill yang Kayak Ya inilah Coba lah Ini kan Dia pake skill yang Kayak pelindung kayak gini kan Perfectio Dan segala macem pokoknya Kalau kita pake skill ini Ini tuh akan Ngilang Skillnya Dan akan kena damage juga Gitu guys Jadi kurang lebih Kepake banget gitu guys Untuk nge-debuff musuh Tapi emang arahinnya Kalau menurut gue sih Ini akan sedikit susah ya Karena nge-arahinnya kayak gini guys tuh Musuh cepet juga Gitu guys Nah selanjutnya untuk di PvP sendiri Disini gue naikin skill ini Ini skill apa Nah ini tuh Ini skill ternyata Untuk nge-hacks Kayak di Dota Kalau kalian tau Rasta ya Ini skillnya Rasta Anjir Jadi lu bisa Ngebikin musuh Jadi Sayur Oke kita coba ya Ini skill debuffnya guys Oke kita coba skill-skill dulu Yang pertama Tadi Yang debuff udah kita coba Sekarang kita coba yang hex Nah jadi ini kita Jadi brokoli anjir Terus selanjutnya disini ya Ini skill yang paling sakit Jadi kalau kalian main Kalau saran gue sih Kalian hex Kalian pake skill ini Ini sakit parah Sakit parah guys ini Asli Ini ya namanya juga Buat PvP ya guys ya Jadi Ya Begitulah Skill PvPnya tuh Dan ini kayak Kalau kalian tau Ini kayak skill mana trapnya si Shadow Chaser Tapi bedanya Ini lebih sakit ya menurut gue ya Tapi ada chance-nya juga sih Jadi gak 100% Tapi ya makanya kita perlu Namanya naikin skill Yang ini Sebelah sininya Dan juga guys ternyata Skill yang ini tuh Ada efek bleedingnya ya Jadi kemungkinan chance Untuk ngurangin darah Musuh 3% Jadi kalau misalkan Kita pakai skill ini Terus musuhnya Lari gitu ya Dia akan tetep kena bleeding Dan ngurang darah Sekitar 3% Jadi Sakit parah Emang asli Oke guys lanjutnya Gue mau coba skill yang Tameng-tameng ini ya Jadi ini juga Yang punya acara juga belum coba Dan gue juga gak tau ini skill apa Sebenernya ya Terutama yang pumpkin ini Gue baru mau coba ya guys ya Jadi intinya tuh Kalau skill yang ini tuh Ini tuh kayak semacam buff Ke temen party kita Jadi kalau misalkan kita pakaiin ya Contohnya kayak gini ya Kita lihat disini Ini karena Ada party ya Kita cobain Set Kita tuh kayak ngasih dia shield Tapi itu ngebikin Kita gak bisa dipukul Sama musuh Dan kita juga gak bisa Mukul musuh gitu Jadi kurang lebih Ada plus minusnya sih Tapi Ini castingnya lama banget sih guys Dan Ya efeknya cuma Berapa detik tadi tuh Gak gitu Berguna-berguna amat lah Menurut gue Tapi ini semua Tipe bisa pakai sih Jadi ini Sengaja gue naikin juga Skillnya ke Tipe magic sih Ya tergantung Gak butuh-gak butuhan Kaliannya sih Kalian pakai Butuh pakai ini atau enggak Oke Selanjutnya gue pengen coba Skill yang pumpkin ini Sama skill yang Ini Kita coba di pvp ya Oke sekarang gue pengen coba Skill pumpkinnya Jadi kalau kalian lihat ya disini Gue pakai skillnya ini Ke musuh ya Nah Ini tuh setiap musuh Kena pukul Itu pumpkinnya akan berubah guys Tuh Dan akan semakin cakit Jadi kurang lebih Ini tuh ditargetin Untuk musuh Yang lagi dikroyok ya Jadi kayak Oh ini tinggal Oh disendirian nih Disendirian Kita lemparin pumpkin aja gitu kan Terus dia dikroyok Terus pumpkinnya meledak GG sih guys Oke selanjutnya Ini damage-nya lumayan sih Kalau kita lihat disini ya Ini tuh Damagenya Kalau misalnya di level 1 Itu Berapa nih Magic attack kali 30 Eh magic attack 30% Jadi kan ini kan skillnya kan Kalau misalnya kita pakai Kita stackin ke musuh 10 kali Kita pukul biasa 10 kali Ini akan semakin besar Nah kalau skill yang pasisnya ini tuh Kayak untuk nambah aja sih Nambah stacknya gitu guys Jadi kurang lebih Kita coba aja Cukup gak nih Kita coba ya Ini kita naikin full Oke coba ya Kita pumpkin ke dia Kita pukul Kita lihat Apakah langsung berubah terus 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 Jadi warna merah Langsung mati Anjing sakit juga ya Oke Lebih kayak gitu guys Skill yang pumpkin Sekarang kita cobain Skill yang barunya Doram yang ini nih Yang clear sky Wild full Oke kita coba ya Kita coba Oke kita coba Ini skillnya kayak Nyedot gitu guys Tuh Ngedot Kalian bisa lihat ya Jadi kayak Ya Nyedot musuh Dan musuhnya akan kena damage Jadi kurang lebih ini Kayak semacam kombonya Mungkin kalian bisa pakai Ini tuh kita sedot dulu musuhnya Terus kita pakai skill yang Tadi Skill PV tadi Yang hiu ini guys Si sakvelo ini Bisa juga dipakai untuk itu sih Dan ya Ini efeknya Kita lihat juga disini Summon vortex ya Damage nya menurut gue Gak terlalu besar sih Menurut gue ya So far kalian bisa coba sendiri Jadi itulah efek-efeknya guys Skillnya Doram ya Hah Kayaknya menarik nih Buat kalian yang para pemain Doram Oke guys itu aja Tadi skill-skill job 4 nya Dari si Doram Atau kalian yang gak tau itu Nama job nya apa Tadi gue juga lupa Anjir Spirit Whisperer Kayaknya jadi di video ini Gue cuma gak bahas tentang skill-skill baru Sama bahas job 4 nya aja gitu guys Oke Oke guys by the way Ini job Ini cara temen gue juga dia Ada job Shadow Chaser Kalau kalian pengen liat dia PvP pake Shadow Chaser Atau kalian penasaran Shadow Chaser Atau jadi Apa namanya Phantom Dancer itu PvP nya kayak gimana Kalian bisa liat nanti Channel nya gue kasih di bawah Di deskripsi kalian bisa liat ya Oke so thanks for watching guys Sekali lagi Jangan lupa buat like videonya Jangan lupa buat subscribe Jangan lupa buat tombol langganan And see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax